wuhuhuh keren selamat sore semuanya lihat udaranya itu bikin ngantuk karena mendung tuh ujannya mendung terimakasih atas anda 100 ribu subscriber kok kamu gak ngucapin dari kemarin kemarin sih? soalnya aku lupa kemarin tuh aku fokus kan abis futsal sama gen itu gen tayangan dan aku membantai mereka kamu nonton gak videonya? nonton! thank you banget gue udah sampe 600 ribu gak berasa perjalanannya panjang untuk sampe 600 ribu menurut gue itu sangat banyak banget 600 ribu gazillion channel gue bisa 600 ribu tuh aduh kalian gokil banget gue gak pernah nyangka gue bisa tembus 600 ribu tapi kayaknya bersama kalian tuh apa aja tuh mungkin sama kalian apa aja mungkin dan next target kita mau 1 juta subscribers 1 juta gazillion bisa kita lakukan itu guys? bisa kita lakukan itu? gue yakin bisa bersama kalian nothing is impossible kita mau makan sushi yang lagi baru lagi happening wah kebetulan aku lagi lapar kalo sushi aku gak pake lama ya ada yang baru yang kayaknya bagus, lucu, enak aku langsung samperin ini tulisannya sushi hero kita udah sampe let's go secara desain interior menarik ya dia HPL nih oke oh bagus terima kasih hari ini gue akan memberikan honest review apakah worth it atau engga kalian tau gue disini adalah maniak sushi atau bisa dibilang expert dalam memakan sushi di Indonesia nomor 1 asik gak tapi intinya gue suka makan sushi dan penilaian gue itu bener-bener judgemental banget jadi kalo ibarat bau dikit aja gue langsung bilang oke amis dikit gue langsung bilang oke jadi yang menarik gue liat di online itu dia presentasinya 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 bagus dia kayak pake tangga gitu jadi gue expect ini bakalan di atas kalo sushi gue suka yang aguri yang aguri itu artinya dia di touch jadi dia setengah mateng atasnya tuh kayak sedikit burn gitu cepet ya nice oh my god secara presentasi keren banget mungkin ini udah sushi terkeren secara presentasi yang pernah gue liat di Indonesia kita bisa menaiki anak tangga ini buat menuju pintu sungga siap siap stairway to heaven oke kamu pilih mau yang mana aku pilih mau yang ini dari sini lo karena ini ini salmon belly wah sulat coba 考ernak gimana yang nice house-nya house specialty gitu ini apa chef? ini yang paling bawah tbf ya Oh, yang beef enak Enak Dalamnya ada bawang putihnya Bawang putihnya Tasty gitu Yum Badu kemarin kita ngomong Sesuatu yang presentasinya Biasanya lebay Rasanya gak enak Atau biasa aja Ini enak Kamu mau aburi salmon cheese Aku bisa makan ini Kamu mau apa? Aburi salmon Kita coba tamagu Jadi guys, aku tuh paling galisa Kalau misalkan sushi Dimakannya sama Misalkan dikerang Terus cumi Kamu cuma suka salmon Jadi aku cuma makan yang salmon doang Dia beda sama aku Dia suka sushi Tapi dia gak suka yang lain selain salmon Kalau aku suka semuanya Jadi aku udah cobain semua sushi Tapi kalau misalkan Kayak cumi, goreng, tempura gitu-gitu Aku suka Ini tuh sebenarnya Cuminya udah di-burner Ini cumi Squid Buk Galap Tapi sama dia Dia motongnya bagus Skornya Silang-silang-silang gitu Jadi di mulutnya dia gigitnya gampang Kita pesen lagi Tapi Pakai yang tempatnya tadi kan tangga Sekarang pakai tempatnya rumah Rumah tangga? Iya Seperti kita Tuh Pakai yang itu tuh Di belakangnya Chef ini Nice Aku suka tuna Aku suka salmon Aku suka Udi Aku suka Kerang Udang Semuanya aku suka ya Kalau sushi makanan laut tuh aku suka Ada yang aku suka Yes Yes Keren Jadi yang di atas Foto sushi gak? Ternak Oke Lihat Keren Oke Aku mau cobain dari yang Ah kamu foto dulu ya Gini Youtuber kalau makan susah ya Harus foto dulu Harus video dulu Dah Udah ya Aku mau cobain Maaf bro Kalau kita kalau makan itu Pakai tangga sebenarnya Jangan pakai sumpit Karena sushi tuh enak pakai tangga Cheers Masukin yang ikannya ya Bukan nasinya Wow Bener Umay apa? Umay Umay Enak Banyak oisi Oisi sama umay sama Ini Kurut salmon Ini gak perlu pakai kecap Langsung disikat Untuk makan penutup netes Wah Enak banget nih Parah Wah Ini kacau ini Enak banget Dimana Enak banget Oh my god Oh bisa ya Enak banget ya Dan dia tebal-tebal guys Wah gila Tadinya gue gak expect loh Kayak mereka tuh punya bumbunya Dia punya signature Signature bumbunya sendiri ya Ini lempahnya apa? Yang ada mayonnaisenya belakangan Yang bawah dulu Kalau tadi abur yang belly Ini abur yang gak belly Jadi ibaratnya lempahnya lebih dikit Bukan sampai kecap asin Langsung Oh my god Enak banget Enak banget Parah Gila ya Asih gue gak bohong Enak banget Itu tuh makanya satu-satu kayak Sedang bangun rumah tangka ya Oh iya Juara banget ya Juara banget Dia tuh punya bumbunya sendiri Yang beda dari restoran lain Bumbu sama lemaknya itu Lemak ikannya itu Mamamia banget Banyak gitu Iya Nanti masuk ke youtube ya Kira-kira besok Besok ya Siap Namanya siapa Chef? Taufik Siapa? Joko Jadi sebenern aku gak expect Ini enak banget Bener-bener enak banget Lemaknya dia bener-bener Melt in your mouth banget Dia bener-bener mencair langsung di mulut Produk baru datang Hari ini hari apa? Hari rambu Selasa atau Jumat kan? Oh Tadi kita beruntung Karena biasanya emang Restoran susi itu Datangin ikan itu Setiap Selasa dan Jumat Cuma ini hari rambu Dia baru datang Karena katanya ada keterlambatan Jadi kita beruntung Ini bener-bener fresh banget Baru dipotongin juga Enak banget sih Parah Yang terakhir guys Oke yang terakhir Aku gak terlalu suka Pake mayonnaise Cuma kita cobain ya Buka mayonnaise tuh keju Keju ya? Aburi salmon belly-nya itu gokil sih Enak banget Aburi salmon belly-nya yang tadi Yang ini yang paling atas ini Eh yang kesini Yang kehen yang ke sini Oh my god Gila Kau pengen lagi Kalau aku udah makan tadi Aku bakal sering kesini Last order Gue itu selalu wajib mesen salmon skin fried Ih disini salmon skinnya itu masih ada daging-dagingnya guys Jadinya enak banget pasti Daging-dagingnya itu tuh Iya Guda banget Ih masih panas loh Satu kata Fresh Wow Aku bakal sering kesini Kalian bakal bosan liat gue nge-vlog disini pagi Kalau udah masalah sushi Gue tuh udah Aduh Karena gue sushi lover ya Sushi expert juga Siap Kritis banget Kalau gue merasa sushi tuh bener-bener kritis banget Ada dia Jadi dia itu tuh suka banget mempelajari sushi guys Sampai-sampai tuh ada satu malam Sampai dia gak tidur Cuma buat nontonin sushi Iya Cara bikinnya Ada film Film yang namanya Jiro Sushi Jadi di Jepang ada sushi yang terbaik Itu namanya Jiro Sushi Dia dapet Michelin star Restaurant sushi terbaik Makan disana itu harus booking tuh 20 juta Sekali makan Gila Dan bookingnya itu harus Satu bulan sebelumnya Iya, satu bulan Itu yang gue pengen kalau ke Jepang Sebelum orangnya meninggal Udah tua Udah tua banget Udah 90 tahun Ya, please ya Karena kalau misalkan dia udah meninggal Sushi-nya itu ya udah bukan original buatannya lagi Gitu Gak ada yang bisa menyamain skillnya dia Please ya Please ya, aku mau ya Iya, iya, iya Kita kitar aku semua ini Iya, iya, iya Cepatnya Gimana aku pengen pergi jalan-jalan traveling Cuma apa? Nabung guys Invest Ayo kita kasih nilai bareng Satu sampai sepuluh Satu, dua, tiga Sembilan setengah Dari kita makan Kita harus udah bersih Kita harus udah nyaman Kita harus udah merasa secure Jadi kita makan itu nyaman Kayak misalkan tempat kayak gini Kalau udah ada kotorannya dikit aja Itu udah ngurangin harga Gitu Dari awal kita masuk Desain interiornya udah bagus Di depannya ada tanaman hijau-hijau Bikin kita disini jadi lebih hidup Lebih nyaman, lebih homey Presentasinya bagus Pake rak tangga-tangga gitu Bahannya fresh Terus secara price ini juga masuk akal Pricenya oke No complain Sama bumbunya itu Terus sama lemak salmonnya itu Aduh Gue belum pernah ngerasain lemaknya gitu Itu gimana rahasianya gue gak tau Ada yang beda sama lemak salmonnya Kayak lebih Berair lebih menggiurkan gitu loh Lebih umami Gua artin-tuan buat dikunjungin Gue bakal sering kesini Cuma kalau disusi masa Kita langsung ditaruh dikasih Aduk basah anget Aduk basah anget Buat kita ngelapuka sama cuci tangan Jadi kita gak perlu ke WC Sampai kita pas udah selesai makan nih kan tangan kita lengket Bisa langsung lah Itu doang Oke sebelum kita penutupan video ini Gue mau nonton sama Veli Kita nonton film Baywatch Nanti aku kasih review bagus atau enggak Worth it buat kita tonton Kalau enggak vilanya berapa Oke Hey siapa namanya? Malvin Halo Malvin Kamu? Felis Felis Kamu siapa? Inji Oke makasih ya Lagi pada aku ngapain nonton? Iya nonton Nonton apa? Nonton 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 Oh Suruh tuh kayaknya Oke have fun Dadah semuanya Thank you ya Thank you Malvin Dadah thank you Terima kasih sudah nonton vlog ini Tadi itu filmnya bagus Baywatch Gue masih tetap rekomen Crucifixion untuk ditonton Mumpung sekarang ternyata Udah keluar di semua Teater Semua jam Udah bukan Sabtu doang lagi Midnight doang Tapi semua jam Semua teater Di seluruh Indonesia Udah bisa ditonton Tontonnya harus sama pacar Sama gebetan Semangat terus Kalian juga semua harus positif terus Harus senyum terus Sorry muka gue capek Emang udah malem Gue mau tidur Anugerah yang terindah diberikan sama Tuhan itu adalah Kita diberikan kehidupan Kita diberikan keluarga Teman Jadi di hidup yang indah ini Kalian harus terus bersyukur Give thanks Gunain waktunya sebaik mungkin Dan jangan lupa Setiap hari harus Keep a small on your face And I'll see you guys on next video Cheers Love you